Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai nutrisi pada pasien kanker bersama dengan dokter-dokter Ririn Haryani SPGK beliau adalah dokter spesialis kisiklinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais dan dokter Ririn lanjutkan kembali ya bentuk dukungan emosional atau dukungan apapun lah ya yang diperlukan untuk para pasien kanker itu realnya itu seperti apa sih gitu ya artinya dukungan dari orang-orang terdekat ataupun kerabat jauh gitu ya karena kan ini kan sesuatu yang memang butuh-butuh support emosional yang benar-benar bagus jadi kira-kira seperti apa sih artinya enggak hanya pendampingan secara langsung aja gitu ya tapi mungkin dari kebutuhan nutrisinya tadi yang dipersiapkan betul-betul yang seperti apa sih yang perlu diperhatikan silahkan dokter jadi pada di lapang kenyataannya nih kadang-kadang pasien kan kita harus makan banyak makan banyak gitu ya kita harus nanti bertengkar sendiri tuh antara pasien dan keluarganya ayo makan banyak-banyak padahal kenyataannya pasiennya kan ada mual muntah jadi makin stres dong iya karena itu dukungan memang sangat diperlukan jadi ini keluarga harus mengetahui keadaan pasien kapan pasiennya ini memang membutuhkan makan pas mual muntah ya dia pas muntah seperti itu kadang-kadang nanti katanya harus banyak-banyak yang bertengkar sendiri pengertian lah ya saling mensupport karena salah satu dukungan pada pasien-pasien yang didukung keluarganya dia kan nafsu makannya juga baik kemudian caranya bagaimana nah pada pasien-pasien ini kan tidak selalu tinggal di rumah sakit ya gitu ya nanti pada pulang pun mungkin makan bersama-sama kemudian coba makan yang kalau mual muntah nggak nafsu makan coba menu-menu yang baru seperti itu kalau masih bisa bareng-bareng masak variasinya kemudian jangan lupa juga untuk mempersiapkannya harus jaga bikin sanitasinya dari makanannya seperti itu karena pada pasien-pasien kanker terutama yang di kemo-kemo kan imunnya udah turun nih jadi itu jaga kebersihannya juga cuci tangan dulu lah cuci tangan dulu setiap bahannya juga pilih yang memang bagus ya seperti itu jangan yang sudah agak busuk seperti yang kayak gitu-gitu yang agak-agak yang udah layu atau apa yang itu jadi yang lebih segar yang kita perlukan kemudian cara memasaknya kita juga harus perhatikan harus matangannya bagaimana dok? harus matang harus matang seperti itu kalau yang setengah matang begitu gimana? pada pasien-pasien yang masih imunnya yang masih rendah kita tidak kasihkan yang setengah matang jadi memang harus yang matang karena risiko infeksinya masih ada jadi dari penyajiannya gitu ya persiapannya di anggota keluarga harus diperhatikan di jenitasnya pada pasien-pasien yang lagi kondisi imunitasnya turun oke kemo-nya turun seperti itu terus tadi momennya begitu ya mungkin ditemani ya bareng-bareng sama-sama makan coba-coba masakan resep yang baru masak bareng tadi kan? masak bareng bisa jadi itu salah satu untuk meningkatkan langsung makannya juga ya artinya supaya kegiatan makan itu sesuatu yang menyenangkan untuk membantu tadi ya keefektifan pengobatannya juga gitu ya jadi bukan sesuatu yang tadi ada unsur maaf paksaan atau apa sehingga kan kalau anak-anak mungkin yang belum terlalu paham tujuannya ini apa tapi merasa justru gak disayang atau apa ya karena tadi ada unsur-unsur yang dipaksa seperti itu padahal maksudnya untuk kebaikan juga sih gitu ya dok ya nah untuk meningkatkan imunitasnya tentunya ya dok ya selain juga nutrisi gitu ya ya tentunya kalau dari sudut pandang kizi nih gitu ya apa sih yang perlu diperhatikan juga apakah memang tadi pentingnya dengan aktivitas gitu ya sebelum kita masuk kesimpulan tentunya gitu ya aktivitasnya ini banyak pasien kanker yang justru jadi membatasi dirinya gitu ya atau anggota keluarganya yang justru membatasi si pasien ini jangan terlalu kelahan dulu gitu ya apakah memang harus selalu seperti itu juga karena kan tetap butuh gerak gitu ya dok ya kalau terlalu sedentari atau terlalu pasif juga takutnya malah jadi kurang bugar juga tapi dilihat-lihat juga sih kondisi dari status apa ya kesehatannya cuma secara umum bagaimana sih penilaiannya juga untuk aktivitas fisiknya juga dokter supaya nanti apalagi yang tadi ada pasien kanker yang obesitas gitu kan juga harus diturunin juga tuh jadi cara menurunkannya juga bagaimana juga supaya badannya gak drop juga tapi berat badannya juga tetap stabil gitu terkendali dengan baik tipsnya seperti apa jadi tetap kita selain makanan yang terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya tadi itu aktivitas fisik tetap kita perlukan jadi tentunya tadi sama kita melihat keadaan pasien kalau memang pasiennya tidak masalah dengan aktivitas fisik seperti biasa kan orang pulang harus kemo juga kerja ini juga gak masalah gitu ya tentunya ya tetap produkti, berkarya, berprestasi tetap tapi pada pasien-pasien yang bermasalah tentunya kita berdasarkan melihat keadaannya tetapi kita tetap harus aktivitas baik itu jalan dari, jadi tidak tidur saja gitu ya jalan dari kamar ke lihat TV ke ini aktivitas-aktivitas ringan sesuai dengan kemampuan pasien juga kita perlukan jadi tidak hanya, nanti ini diem aja sebenarnya itu kurang pikiran jadul jadi memang aktivitas tetap kita perlukan karena pada aktivitas-aktivitas ini pasien juga merasa lebih bugar nanti pada pasien ini pada di kamar terus ini kan bisa kalau memang bisa jalan pagi jalan pagi seperti itu tadi sosialisasinya juga tetap jalan ya bertemu dengan orang banyak apalagi tadi kalau yang kerja tadi ya komunitas komunitas, seperti itu itu semangat, nanti bisa berbagi tip-tip nah nanti akan berbagi itu juga salah satu untuk mendorong semangat pada pasien-pasien yang survivor seperti ini iya, jadi survivor bisa menebarkan semangatnya lagi kepada yang masih berjuang tadi sekarang sudah banyak ya iya, betul dan juga tadi tetap berkarya, berprestasi jadi artinya kondisi khusus seperti ini tidak menjadi halangan untuk tetap bermanfaat untuk orang banyak begitu ya dok ya nah untuk yang obese tadi memang kan kita harus mempertahankan status gizi jadi yang kurang dinaikkan yang obese kita turunkan nah selama terapi memang kita tidak dianjurkan untuk diet ketat seperti itu tapi merubah pola hidup tadi makannya sedia sesuaikan dengan kebutuhannya kemudian jenisnya seperti itu aktivitasnya seperti apa itu kita bisa untuk memperbaiki seperti itu statusnya apalagi kalau yang sebelumnya maaf punya kebiasaan gak baik seperti merokok atau mungkin terpapar asapnya secara tidak langsung lingkungan keluarganya kek atau lingkungan kantor kan kita gak tahu ya masing-masing orang bawa apa gitu ya jadi nah itu juga yang perlu diperhatikan juga ya dok ya artinya faktor resiko yang bisa dikendalikan ya dikendalikan kalau yang gak bisa ya tapi bukan berarti menyerah begitu aja ya dok ya tetap jalankan pola hidup sehatnya tadi ya dok ya oke baiklah dokter karena waktunya juga terbatas gitu ya jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan nih mengenai tema hari ini kepada para pemirsa LCTA TV dan juga pendengar Fit Radio Bandung dan Semarang supaya bisa stay fit for life syukur-syukur kita walaupun maaf ya ada resiko ataupun ada resiko ataupun gak ada faktor resiko kita bisa apa ya tetap bugar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan salah satunya adalah keganasan begitu ya jadi apa yang perlu kita perhatikan juga disini untuk mencegah bagi yang belum terkena ataupun bagi yang survivor supaya gak kambuh lagi lah istilahnya tetap sehat sepanjang masa kira-kira seperti apa dokter sehat dan bugar ini ya silahkan dokter ya jadi pada prinsiam sih survivor itu sama dengan prevention jadi pada untuk mencegah maupun untuk pada pasien-pasien yang sudah kanker survivor tadi seperti tadi itu harus makan sesuai kebutuhan gisi seimbang kemudian juga mempertahankan status gisi dalam range normal berat badan kemudian kalau udah mengenai berat badan kita mesti berubah dengan aktivitas nah itu aktivitas juga jangan lupa baik itu untuk pencegah maupun untuk survivor kita tetap terutama untuk pencegahan itu aktivitas kita perlukan sesuai dengan keadaan pasiennya kemudian makan seimbang lebih banyak makan yang sehat lebih banyak makan buah dan sayur kemudian jangan lupa stop merokok hindari alkohol seperti itu jadi itu prinsip-prinsip yang harus di lakukan untuk pencegahan maupun untuk survive jangan lupa istirahat yang cukup juga dan juga tadi kelola stresnya begitu ya dok ya kelola stres stres kan gak bisa dihindari ya dikelola dengan baik pentingnya makanya tadi support group atau support system gitu ya kelilingi diri sendiri dengan orang-orang yang baik-baik insya Allah nanti kehidupan kita jadi jauh lebih bermakna dan selebihnya diserahkan kepada Allah gitu ya supaya kita selalu terlindungi dari ancaman-ancaman penyakit apapun gitu ya dok ya dokter, dokter Ririn terima kasih telah berbagi ilmunya disini insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses dan berkah selalu untuk dokter Ririn dan sukses selalu untuk rumah sakit kanker dermais juga gitu ya baiklah Mirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap serin sampai Jumat akhir kata, saya Rini Ayu Ningitias beserta seluruh kurium tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati